Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Jum besar itu mulai membentangkan layarnya, yang segera terkembang dan disambut oleh hembusan angin. Angin yang bertiup deras membawa Jum bergerak lebih kencang. Umbul-umbul merah putih yang menghiasi beberapa bagian Jum berkelebatan di terpak angin. Umbul-umbul itu menandakan bahwa Jum itu dari Majapahit. Baru saja, Jum itu lepas dari daratan Campa, dan kini menuju selatan. Memuat rombongan utusan dari Majapahit, yang dipimpin oleh Raden Aryabona. Ada sekitar 20 orang di dalamnya, itu belum termasuk awak Jum ahli, yang membantu curu mudi yang menjalankan Jum. Juga para budak, yang bertugas menjadi pendayung, di dek bawah. Mereka baru saja berpamitan kepada Raja Kautara, dan sekarang berlayar menuju Majapahit. Rencananya, Syekh Ibrahim Al-Akbar tidak berlayar bersama mereka, mengingat angin baik telah datang untuk berlayar menuju Majapahit. Syekh Ibrahim Al-Akbar sudah memutuskan untuk menerima permintaan adik iparnya, Dewi Amorowati, untuk datang ke Majapahit. Selain berkeinginan untuk membina secara resmi umat Islam, yang mulai berkembang di Majapahit. Dia juga ingin mencari titik terang tentang keberadaan ayahandanya, Syekh Jamaluddin Syekh Jalal, yang sudah bertahun-tahun tak diketahui kabar beritanya semenjak berangkat ke Jawa. Namun, Syekh Ibrahim Al-Akbar diminta untuk tinggal beberapa waktu lagi di Kautara. Demi membina umat Islam yang juga mulai berkembang di sana, dan beberapa orang yang secara khusus akan menggantikannya. Kala nanti dia bertolak ke Jawa. Raja Kautara sendiri yang memintanya untuk tinggal, dan dia pun memenuhi permintaannya Sang Raja, yang juga merupakan adik iparnya. Maka, rombongan Raden Arya Bunga berlayar ke Majapahit lebih dahulu, menaiki jung mewah milik kerajaan itu, yang kini berlayar menuju Tanah Jawa. Raden Kertabumi termangu, memalukan katamu. Dewi Amorwati menatap tajam suaminya. Diambilnya kain untuk menutupi tubuhnya yang telanjang. Kemudian dia beringsut dan merebahkan kepala di dada suaminya yang masih telentang. Apakah tidak pernah terpikirkan, akan hal itu dibenak kakang mas? Raden Kertabumi terdiam. Seorang Yuwa Raja. Raja muda. Yang kelak mewarisi tahta. Mengambil istri dari kalangan pelayan rendahan. Gumang Dewi Amorwati lagi. Raden Kertabumi masih tak menanggapi. Bukankah pelayan semacam itu menurut keyakinan kakang mas? Disebut golongan sutra. Golongan rendah yang seharusnya tak pantas bersanding dengan golongan kesatria macam kakang mas. Terdengar nafas berat yang dihembuskan. Tidaklah seperti itu, Yai. Sebenarnya, tak ada larangan keras untuk mengambil istri dari golongan manapun. Hanya dianjurkan. Sebaiknya, masing-masing warna mengambil pendamping dari warna yang sederhajat. Namun, jika ada yang mengambil pendamping antar golongan, itu juga tidak menjadi masalah. Dewi Amorwati terdiam sesaat. Lantas berujar. Begitukah? Kepala Dewi Amorwati yang bersandar di dada Raden Kertabumi terangkap. Matanya menatap wajah suaminya. Yang ditatap ganti menatap. Tapi aku malu, kakang mas. Ujarnya ketus. Raden Kertabumi mengalihkan pandangannya ke langit-langit kamar. Aku yang merasa malu. Seorang bangsawan sepertiku harus memiliki madu seorang pelayan seperti dia yang membuatku lebih merasa malu. Dia lebih dulu mengandung benih dari kakang mas. Suasana seketika tegang. Ada kecamuk di dada Raden Kertabumi. Yai, bukankah kamu mendengar apa yang diucapkan Paman Sabdo Palon beberapa bulan yang lama saat aku sakit? Dewi Amorwati memicinkan matanya. Hatinya semakin panas. Apa hubungannya, kakang mas? Ujarnya hambar. Raden Kertabumi mendesah. Ditatapnya wajah istrinya. Yai, Di hatiku yang terdalam. Aku memiliki suatu keyakinan. Bahwa Paman Sabdo Palon dan Paman Noyok Genggong. Tak lain adalah perwujudan dari resi Agastya dan resi Teja Mantri. Dewi Amorwati menunduk. Keduanya masuk ke lingkungan Istana Majapahit semenjak mengiringi Paman Raden Aji Ratna Pangkaja atau Raden Damarulam yang mengikahi Bebi Ratu Ayu Dewi Suhita atau Dewi Kencono Wungu pada tahun 1355 Saka. 12 tahun lalu. Setelah Paman Raden Aji Ratna Pangkaja mangkap, mereka berdua lantas diminta oleh Rama Sang Sinagara untuk tinggal di Kraton Keling ini. Bebi Ratu Ayu Suhita tidak keberatan memenuhi permintaan Rama. Dan Paman Sabdo Palon berikut Paman Noyok Genggong pun tinggal di Kraton Keling untuk mendampingi di Siku hingga sekarang. Raden Kertabumi bangkit menyandarkan punggungnya di tepi ranjang. Siapapun yang dimomong oleh Paman Sabdo Palon dan Noyok Genggong selalu mendapatkan petunjuk dalam mengatasi segala kesukaran yang dihadapinya. Dulu, atas petunjuk mereka berdua, Paman Raden Aji Ratna Pangkaja berhasil menumpas pemberontakan Brenarapati dari Belandangan. Sehingga beliau diangkat sebagai suami oleh Bebi Ratu Ayu Dewi Kenconowu. Atas petunjuk mereka berdua pula, Paman Raden Kertawijaya berhasil menguasai ilmu yoga, Caturwipala. Apa yang diucapkan oleh mereka berdua, diam-diam dijadikan petunjuk oleh seluruh kerabat majapahit. Terakhir, atas saran mereka berdua, aku bisa sembuh dari penyakit kaki yang kuderita. Dewi Amorwati masih tertunduk, tak menunjukkan tanggapan apapun. Jadi, aku mohon, Yai, percayalah kepada petunjuk Paman Palon dan Paman Genggong. Dewi Amorwati mengangkat wajah. Rambut panjangnya menjuntai menutupi separuh wajah cantiknya. Dan harus menurut pula, jika diriku tersisih dari samping kakang mas, tersisih oleh pembantu dari wandan itu. Raden Kertabumi terdiam. Kakang Mas Desis Dewi Amorwati Raden Kertabumi menatap wajah istrinya dengan enggan. Jika kakang mas sudah tidak mencintaiku lagi, aku mohon pulangkan aku ke campah. Kening Raden Kertabumi mengerut seketika. Maksudmu? Jika kakang mas sudah tidak mencintaiku lagi, pulangkan aku ke campah. Dewi Amorwati mengulangi kata-katanya. Siapa bilang, aku sudah tidak mencintaimu? Benarkah? Benarkah kakang mas masih mencintai wanita seperti aku? Yang belum juga bisa memberikan keturunan kepada kakang mas hingga saat ini. Benarkah kakang mas masih mencintai aku dengan mempersandingkan aku sejajar dengan pelayan rendahan seperti itu? Yayi, Dewi Amorwati memalingkan wajah. Tampak air mata bening menetes di pipinya. Raden Kertabumi meraih bunda istrinya. Dengarkan cantik, aku mencintaimu. Wajah Dewi Amorwati berpaling menatap wajah suaminya. Air bening memenuhi kelopak matanya. Kakang mas testa. Desisnya. Raden Kertabumi menghela nafas panjang. Apa yang kau mau? Dewi Amorwati tak segera menjawab. Lalu katanya. Singkirkan wandan kuning. Raden Kertabumi terkejut. Raden Kertabumi terkejut. Benar-benar terkejut. Apa maksudmu, Yayi? Dewi Amorwati mendengus kecil. Jika kakang mas mencintai aku. Singkirkan wandan kuning beserta bayinya dari dunia ini. Dada Raden Kertabumi mendadak panas. Mendengar permintaan istrinya. Seketika dia terdiam. Jika kakang mas tidak mau memenuhi permintaanku. Aku mohon. Pulangkan aku ke campah. Aku tidak main-main kakang mas. Raden Kertabumi tak bisa berkata-kata. Tak ada kata keluar dari mulutnya. Malam menjelang. Bayang-bayang tiga sosok tubuh manusia. Yang tertimpa cahaya pelita tampak memanjang di tembok istana. Mereka berjalan menuju ruangan khusus. Ruangan itu adalah ruangan yang diperuntukkan. Bagi siapa saja yang dipanggil secara khusus. Menemui Raden Kertabumi. Mereka berjalan perlahan. Di tengah suasana yang lengang. Satu orang berada di tengah. Berpakaian menteri. Dua yang lain berpakaian prajurit khusus pengawal Raja Keling. Mereka sampai di sebuah pintu berukir yang dijaga dua prajurit. Melihat kedatangan tiga orang tersebut. Prajurit-prajurit penjaga segera membukakan pintu. Mereka segera masuk sembari menangkupkan kedua belah telapak tangan. Mengambil posisi tangan menyembah di depan dada. Di ruangan itu, Raden Kertabumi duduk di sebuah kursi indah. Dalam terpaan cahaya pelita yang terpasang di sudut-sudut ruangan. Dewi Amorwati pun tampak hadir di sana. Melihat kehadiran tiga orang dengan posisi tangan menyembah. Raden Kertabumi mengangkup. Kasih diandau, Raden. Hamba mengadap. Ucap orang yang berpakaian menteri. Sembari tangannya tak lepas dari posisi sembah. Mari paman, masuklah. Yang dipanggil segera berjalan dengan sopan. Membungkup dan mendekat. Kemudian, dia menyembah sekali dan mengambil tempat duduk yang agak rendah. Di sebelah kanan Raden Kertabumi dan Dewi Amorwati. Dua prajurit pengawalnya berjongkok dan mengaturkan sembah di dekat pintu masuk. Lalu segera meninggalkan ruangan ketika mendapat isyarat dari Raden Kertabumi. Pintu berukir ditutup kembali. Kini, di dalam ruangan hanya terdapat Raden Kertabumi, Dewi Amorwati, dan menteri yang baru saja datang. Raden Kertabumi menunggu sesaat. Menunggu menteri untuk duduk di dekatnya. Dan menata duduknya dengan nyaman. Begitu sudah dirasa siap, baru Raden Kertabumi berkata. Paman Rakyar Menteri Kimasahar. Hamba Raden. Raden Kertabumi menarik nafas sejenak. Paman pastinya paham. Mengapa saya memanggil Paman secara pribadi di malam buta begini? Kimasahar menunggu. Hamba bisa menyirah-nyirah. Pastilah ada hal penting yang tidak selayaknya diketahui banyak orang. Sesuatu yang rahasia. Yang hanya boleh diketahui oleh Hamba. Mohon maaf jika perkiraan Hamba salah. Raden Kertabumi mengelah nafas. Benar. Ujar Raden Kertabumi gamang. Berdebar dadah Kimasahar. Dan rahasia ini harus benar-benar paman jaga. Tajam mata Raden Kertabumi menatap orang yang ada di sampingnya. Sebagai seorang abdi. Hamba pasti melakukannya Raden. Kata Kimasahar. Raja Keling itu mengangguk. Nyala pelita meliuk-liuk. Paman. Hamba Raden. Malam ini juga. Paman aku perintahkan membawa Dewi Wan dan Kuling keluar dari istana Keling. Kimasahar terkejut. Lebih terkejut lagi. Ketika Raden Kertabumi menambahi kata-katanya. Bahwa dia ke tengah hutan. Bumuh dia. Beserta janin yang dikandungnya. Suara Raden Kertabumi bergetar. Dengan dada berdebar. Kimasahar mengaturkan sumbah. Maafkan hamba Raden. Jikalau hamba boleh bertanya. Kesalahan apa yang telah diperbuat olehnya. Paman Masahar. Dewi Amorowati turut angkat bicara. Hamba Gusti Ratu. Tidak usah banyak tanya. Jalankan saja perintah. Jalankan saja perintah jenjunganmu. Malam ini juga. Bawa Wan dan Kuling keluar dari istana Keling. Bunuh dia. Dan bawa kepalanya ke hadapanku. Sebagai bukti bahwa kamu benar-benar telah menjalankan perintah. Raden Kertabumi menarik nafas berat. Sementara itu. Kimasahar menunduk dalam-dalam. Ada jerit penolakan di hatinya. Paman. Raden Kertabumi memanggil. Kimasahar menyembah Raden Kertabumi yang baru saja memanggilnya. Jalankan perintahku malam ini juga. Titah menggetarkan seluruh tubuh Kimasahar. Tangannya nyaris tak kuasa mengaturkan sembah. Terima kasih telah menonton.